Intro Assalamualaikum mams, balik lagi di youtube channel dari Dapur Wika Kali ini saya membuat kek coklat kukus untuk ide jualan dan ini hanya menggunakan 1 telur saja Hasilnya sebanyak ini Penasaran bagaimana cara saya membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis Sebelum lanjut kita ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dairi Dapur Wika Langkah pertama, sekarang saya sudah siapkan wadah dan saringan untuk mengayak semua bahan kering Masukkan 200 gram tepung terigu 40 gram coklat bubuk Tambahkan setengah sendok teh soda kue Dan 1 sendok teh baking powder Kemudian ini diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil Jika sudah kita aduk sebentar semua bahan keringnya supaya tercampur merata Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu untuk bahan-bahan keringnya Siapkan wadah untuk mengaduk semua bahannya Pecahkan 1 butir telur utuh Masukkan 200 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh vanilla essence Kemudian diaduk menggunakan balon whisk seperti ini Sampai gulanya larut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika sudah tekstur adonannya kurang lebih seperti ini Sekarang kita tambahkan 200 ml susu cair Aduk kembali sampai semua bahannya tercampur merata Untuk gulanya bisa juga diganti dengan gula halus ya Supaya gulanya cepat larut Selanjutnya masukkan bahan kering yang tadi sudah diayak Aduk kembali Disini saya mengaduknya menggunakan spatula seperti ini ya Supaya mudah untuk tercampur bahan-bahannya Terima kasih telah menonton! Nah jika semuanya sudah tercampur merata Kurang lebih tekstur adonannya seperti ini ya Adonannya lembut dan tidak ada tepung lagi yang bergerindil Untuk bahan yang terakhir kita masukkan 150 ml minyak sayur Dan 1 sendok teh pasta coklat Aduk kembali sampai minyak dan adonannya tercampur merata Dan pastikan jangan ada minyak yang mengendap di dasar adonan Karena bisa menyebabkan bolunya bantat atau tidak mengembang saat dikukus Nah ini semua bahannya sudah tercampur merata ya Sudah tidak ada minyak lagi yang mengendap di bawah Sekarang adonannya kita sisikan terlebih dahulu Siapkan cetakan plastik Saya menggunakan cetakan putu ayu persegi seperti ini Olesi semua permukaan cetakan menggunakan minyak tipis-tipis aja Kemudian tuang adonannya ke dalam cetakan Ini kita tuangnya sampai penuh ya Terima kasih telah menonton! Nah jika sudah sekarang adonannya siap untuk kita kukus Kita susun di dalam kukusan Susun cetakan yang sudah berisi adonan di dalam kukusan Kita kukus menggunakan api sedang selama kurang lebih 15 menit atau sampai kuenya matang Nah setelah 15 menit dikukus Ini dia kuenya sudah matang Terlihat sekali kuenya mengembang sempurna Dan sekarang kuenya bisa kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan Kukus semua kuenya sampai kuenya habis Selagi kuenya masih hangat Sekarang saya akan keluarkan kue dari cetakan Nah ini dia hasil kuenya Cantik ya hasilnya Kuenya mengembang walaupun hanya menggunakan satu telur Dan kuenya juga mudah untuk terlepas dari cetakan Keluarkan semua kue dari cetakan Dan kuenya siap untuk kita sajikan Sebelum disajikan untuk tampilan kue yang lebih cantik Disini saya sudah siapkan buttercream Semprotkan buttercream di tengah kue yang berlubang Untuk resep buttercreamnya nanti saya akan tulis di deskripsi box ya Dan untuk toppingnya saya menggunakan kacang yang disangrai Untuk toppingnya bisa diganti juga dengan mesis ataupun parutan keju Nah ini dia mams ide jualan kita kali ini Bolo coklat kukusnya sudah jadi Cara membuatnya sangat mudah sekali ya Untuk satu resepnya saya dapat 23 peaches Sekarang saya akan ambil satu kuenya untuk saya cicipi Tampilan kuenya seperti ini ya Seratnya kecil-kecil Saya potong kuenya menggunakan sendok Terlihat sekali ini kuenya sangat lembut ya Bismillah Kuenya enak sekali Manisnya pas dan gak bikin serat di tenggorokan Kuenya juga sangat lembut sekali teksturnya Hanya menggunakan satu butir telur sudah bisa mendapatkan kue sebanyak ini Dan ini juga rasanya enak sekali Tanpa menggunakan mixer dan oven Kita bisa membuat kue yang cantik dengan modal yang sedikit Oke mams terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Selamat mencoba resepnya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video-video selanjutnya